Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai big data Yang kemarin disampaikan oleh Lutbinsar Panjaitan Bahwa ada 110 juta masyarakat pengguna media sosial Ini setuju dengan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Ini big data yang dipunyai Luhut teman-teman Tetapi big data dari Luhut ini sangat diragukan Kenapa begitu? Karena banyak pihak yang menginginkan agar Luhut itu membuka datanya, big data Dari mana sumber data itu didapat Bagaimana analisisnya Bagaimana metodenya Ketika dia mendapatkan data seperti itu Nah, sampai hari ini Bia Luhut tidak mau membuka terkait big data itu Karena itu banyak biak yang meragukan Terkait big data yang dipunyai oleh Luhutbinsar Panjaitan Nah, kali ini teman-teman ada kumparan Yang mencoba untuk melakukan riset Terkait data yang dipunyai oleh Luhutbinsar Panjaitan Dan nyatanya teman-teman ada 90% lebih Ini tidak percaya dengan big data yang dipunyai Luhutbinsar Panjaitan Nah, teman-teman Untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Dari kumparan news Hasil polling 92,37% Pembaca kumparan tak percaya Big data Luhutbinsar Soal pemilu 92,37% Tidak percaya dengan big data yang dipunyai Luhutbinsar Sebanyak 92,37% Pembaca kumparan tak percaya Dengan big data milik Menko Luhutbinsar Soal penundaan pemilu 2024 Sikap ini didapat dari hasil polling kumparan Yang berjalan sejak 17-22 Maret 2022 Dari total 1.494 responden Yang mengisi polling terhitung Ada 1.380 orang yang memilih tidak percaya Dengan big data tersebut Artinya Hanya 114 orang yang menilai Big data Luhut dapat dipercaya Ini metodologi yang dilakukan oleh pihak kumparan Ada riset, ada polling Ini yang kita maksud dengan Permintaan publik kepada Luhut Bagaimana metodenya ketika dia mendapatkan 110 juta itu Nah kalau kumparan kan jelas Sekian banyak orang yang dilakukan survei Atau dilakukan polling Sekian ini menerima Sekian menolak Ini kan datanya jelas Nah publik menginginkan seperti itu Berapa banyak yang Berapa juta yang menerima Terkait penundaan pemilu Berapa juta orang yang menolak Terkait penundaan pemilu Berapa banyak orang yang abstain Itu sebuah metodologi teman-teman Tetapi biar Luhut tidak menjelaskan seperti itu Sampai hari ini beliau tetap Tidak membuka terkait big data itu Nah ini kalau kita lihat gambarnya teman-teman Dari big data Luhut klaim masyarakat ingin tunda pemilu Percaya? 1494 responden Yang percaya Ini kita lihat teman-teman 7,63% Yang tidak percaya Wow Tinggi menjulang Ada 92,37% Sebelumnya Luhut mengklaim Ada 110 juta masyarakat Yang ingin pemilu ditunda Berdasarkan big data Namun ia tak menjelaskan secara rinci Dari mana data 110 juta Data itu diperoleh Ya Pasti adalah Big datanya Masa bohong Janganlah diungkap ke publik Kata Luhut Dalam acara DWG G20 Di Hotel Grand Hyatt Jakarta Pusat Selasa 16 Maret 2022 Klaim Luhut itu Berbanding terbalik Dengan temuan sejumpah lembaga survei Baik LSI LSI Deni JA Serta carta politika Justru mengungkap Bahwa Mayoritas masyarakat Menolak Pemilu ditunda Ini adalah Hasil survei Lembaga survei Yang sudah punya nama Teman-teman Yang bisa diuji Terkait Temuan yang disampaikan oleh Lembaga survei tersebut Ada LSI LSI Deni JA Carta politika Dan juga kumparan Semua bisa dipertanggungjawabkan Semua bisa dibuka ke publik Terkait temuannya itu Tetapi berbeda dengan temuan Pak Luhut Kok tidak bisa dibuka Ini kan menjadi Orang Bertanya-tanya Kenapa kok tidak bisa dibuka ya Hasil survei LSI Misalnya menyebut 70,7 persen Masyarakat Indonesia Menolak wacana Penundaan pemilu 2024 Hal senada Juga terlihat Dalam polling kumparan Pada awal Maret lalu Saat itu Sebanyak 85,7 persen Pembaca menolak Penundaan pemilu Pendiri sekaligus Peneliti Drone Empret Dan media Kernel Indonesia Ismail Fahmi Mengatakan Sangat mustahil Ada 110 juta Masyarakat Yang bicara Penundaan pemilu Apalagi Menyatakan Setuju Di media sosial Bagaimana Melihat populasi 110 juta Mereka yang aktif Yang di Medsos Dan Bicara penundaan Jadi ada 110 juta Semua bicara Penundaan pemilu It's impossible Populasi yang kita Maksud Populasi Percakapan Kata Fahmi Dalam diskusi Meninjau Pandangan publik Dan analisis Big data Soal Penundaan pemilu Di Jakarta Kamis 17 Maret 2022 Kata Fahmi Teman-teman Yang punya Don Empret Itu mengatakan Impossible Kalau 110 juta Itu Bicara Terkait Penundaan Pemilu Atau setuju Penundaan pemilu Itu adalah Impossible Sesuatu yang Tidak mungkin Ini kata Fahmi Yang punya Don Empret Teman-teman Ini cukup jelas Teman-teman Terkait Data yang Disampaikan Beberapa Lembaga survei Misalkan LSI LSI Dan IJA Carta politika Kemudian Kumparan Sudah banyak Lembaga survei Yang melakukan survei Terkait Penundaan pemilu Intinya Mayoritas menolak Penundaan pemilu Tetapi Ini sangat berbeda Dengan data Yang dimiliki Oleh Pak Luhut Makanya Kita menyarankan Kepada Pak Luhut Buka dong Datanya Bagaimana data Sebenarnya Metodologi Analisisnya Kemudian Berapa banyak Yang dilakukan Polling Atau yang disurvey Itu Publikasi Ke publik Biar publik Itu menganalisa Benar tidak Data yang disampaikan Oleh Luhut Binsar Panjaitan Nah ini ada juga Berita yang cukup Menarik teman-teman Dari PDIB Terkait Big Data Yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan PDIB mengatakan Klaim Big Data Luhut Seperti tawaran Investasi Bodong Crazy Rich Crazy Rich Katanya Politikus BDIB Andres Hukum Pare Menilai Klaim Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Bahwa ada 110 juta Masyarakat Yang setuju Pemilu Ditunda Menurut Big Data Tak masuk Akal Menurut Dia Klaim Luhut Sama Seperti Crazy Rich Yang menawarkan Investasi Bodong Ke publik Investasi Bodong Seperti Investasi Binomo Yang kemarin Aktornya Sudah Ditangkap Polisi Kemudian Ada juga Donnie Salmanan Dengan Investasi Di Goeteknya Ini katanya Trading Tetapi Pihak pemerintah Mengatakan Ini ilegal Dan bisa Dikategorikan Sebagai judi Online Teman-teman Jadi ada Candle warna Hijau Polis Ada candle Yang berwarna Merah Itu Beris Jadi Kalau Naik Itu jual Kalau Turun Itu beli Jadi Orang Hanya Klak-klik Di situ Saja Ini Kalau Benar Tebakannya Maka Akan Untung Besar Tetapi Kalau Kita Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Indra Kens Maupun Donnie Salmanan Kalau Dia Menjadi Afiliator Bahkan Afiliator Itu Teman-teman Tidak Bekerja Sekalipun Ketika Punya Member Banyak Punya Orang Yang Ikut Dengannya Maka Kekalan Dia 70% Akan Masuk Ke Rekening Yang Punya Afiliator Itu Teman-teman Baik Ke Indraken Maupun Ke Donnie Salmanan Jadi Uang Yang Didapat Oleh Donnie Salmanan Maupun Indraken Itu Dari Kekalan Para Member Ketika Ketika Para Member Kalah Maka 70% Akan Masuk Ke Indraken Maupun Donnie Salmanan Ini Luar Biasa Teman-teman Jadi Bagaimana Dia Bisa Menikmati Keuntungan Atas Penderitaan Orang Lain Luka Bisa Seperti Itu Makanya Walaupun Dia Tidak Trading Sekalipun Baik Donnie Salmanan Maupun Indraken Maka Uang Itu Akan Terus Mengalir Makanya Ketika Dalam Atau Barang Barang Mewah Dia Selalu Mengatakan Murah Banget Ya Bagaimana Tidak Murah Karena Dia Mendapatkan Uang Semudah Itu Tidak Bekerja Sekalipun Dia Mendapatkan Duit Mendapatkan Keuntungan Ya Murah Banget Jadi Orang Menjadi Jengkel Dengan Kalimat Kalimat Seperti Itu Jadi Mendapatkan Keuntungan Atas Penderitaan Orang Lain Makanya Ini Jangan Dicontoh Teman Investasi Bodong Karena Itu Ini Disindir Oleh BDIP Teman Teman Terkait Big Data Yang Dianggap Seperti Penawaran Investasi Bodong Crazy Rich Lama-lama Isu Big Data Ini Seperti Para Penawar Investasi Bodong Crazy Rich Yang Sedang Menawarkan Produk Investasi Bodongnya Ke Publik Kata Andreas Dalam Pernyataannya Dikutip Kumparan Jumat 18 Maret Sebab Itu Andreas Menekankan Klaim Luhut Tak Relevan Apalagi Ia Mengingatkan Tahapan Pemilihan Umum Sudah Berlangsung Serta Anggaran Untuk Pemilu Juga Sudah Diajukan Oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Ia Meminta Luhut Untuk Fokus Pada Tupok Sihnya Saja Sebagai Menteri Enggak Relevan Bicara Big Data Yang Tidak Jelas Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Tidak Ada Dasar Hukumnya Untuk Menjadi Patokan Pengambilan Keputusan Tutuplah Wacana Ini Jelasnya Ya Bekerja Membantu Presiden Sesuai Tupok Sihnya Dong Masa Menteri Enggak Tau Tugasnya Imbuh Dia Di Sisi Lain Andrias Mengatakan Wajar Apabila Luhut Tak Mau Membuka Big Data Yang Diklaim Itu Andrias Menambahkan BDIP Juga Tak Akan Memaksa Membuka Big Data Karena Klaim Tersebut Sama Saja Dengan Penawar Investasi Bodong Ya Punya Dia Dan Beliau Tidak Mau Masa Mau Dipaksa Makanya Anggap Saja Tawaran Bodong Pungkas Dia Ini Pernyataan Andrias Ini Jelep Sangat Dalam Teman-teman Kepada Lut Binsar Panjaitan Yang Menyampakan Klaim Big Data Yang Dipunya Lut Sama Seperti Yang Ditawarkan Oleh Crazy Rich Investasi Bodong Satu Jawaban Yang Cukup Telak Untuk Lut Binsar Panjaitan Ditambah Lagi Teman-teman Berbagai Lembaga Survei Telah Melakukan Survei Terkait Dengan Big Data Bahkan Kumparan Ini Sudah Melakukan Survei Ada 92% Lebih Tidak Percaya Dengan Big Data Yang Dipunya Lut Kemudian LSI LSI Dan Carta Politika Juga Melakukan Survei Terkait Wacana Penundaan Pemilu Mayoritas Menolak Terkait Penundaan Pemilu Lalu Lalu Bagaimana Big Data Big Data Dari Luhut Binsar Panjaitan Ini Bisa Dipertanggungjawabkan Ke Publik Kalau Partai-partai Politik Mayoritas Ini Menolak Penundaan Pemilu Bahkan Andres Dari BDIP Mengatakan Ini Klaim Big Data Yang Dipunya Luhut Seperti Yang Pernah Ditawarkan Oleh Crazy Rich Terkait Investasi Botong Nah Karena Itu Saya Melihat Sangat Lemah Data Yang Dipunyai Oleh Luhut Binsar Panjaitan Dari Sisi Apapun Teman-teman Dari Jumlah Dari Data Karena 110 Juta Ini Bukan Angka Yang Kecil Itu Luar Bisa Banyak Bagaimana Metodologi Surveinya Dia Mendapatkan Data Seperti Itu Susah Untuk Dijelaskan Teman-teman Makanya Pak Luhut Ini Tidak Membuka Datanya Itu Ya Mungkin Dia Kesusahan Untuk Menjelaskan Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh